Halo para pecinta Battletruque Evans dimanapun kalian berada Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuilah gak usah pake lama-lama lagi dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat sebelumnya telah memenangkan pertempuran melawan Jiangya Pada saat ini Xiaoyan berdiri di alun-alun dengan mata yang menatap ke arah telapak tangannya Dan seluruh tubuh Xiaoyan serikit gemetar Setelah itu Xiaoyan menoleh ke arah tim Fearless yang pada saat ini telah menyelesaikan semua anggota dari aliansi Doshan Semua orang di tim Fearless mengelak nafas lega setelah pertempuran ini selesai Mereka tidak terburu-buru untuk pulih tetapi pada saat ini segera berkumpul di hadapan Xiaoyan Semua orang tampak khawatir dan segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah rancang yang sedang terbaring dalam genangan darah Rancang pada saat ini telah terluka parah dan kehilangan lengan dan situasinya pada saat ini benar-benar sangat menyedihkan Xiaoyan pertama kali memeriksa luka rancang dan menemukan bahwa rancang pada saat ini sudah tidak sadarkan diri Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini merasa lega setelah menyadari bahwa nyawa rancang tidak dalam bahaya Xiaoyan pada akhirnya berkata kepada semua anggotanya bahwa Xiaoyan baik-baik saja tetapi semua orang pada saat ini harus segera memulihkan diri Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini semua orang pun menghala nafas lega sebelum akhirnya perlahan duduk untuk memulihkan diri Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil penyembuhan ketika Yufei Yu pada saat ini merawat rancang Xiaoyan perlahan berdiri dan melihat kesekeliling dengan mata yang dingin Xiaoyan menyadari bahwa kematian mendadak dari Jiangya dan kekalahan tim dari aliansi Doshan ini benar-benar tidak dapat dijelaskan Tim Dewa Dara dan tim Sikis yang menyaksikan pertempuran ini secara alami juga melihatnya dengan jelas Semua orang tahu bahwa sosok yang bertanggung jawab atas kematian dan pemusnahan dari tim aliansi Doshan ini adalah Xiaoyan Perasaan misterius dan kuat pada saat ini benar-benar terpancat dari tubuh Xiaoyan Bin Chan di kejauhan juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keseriusan Pada akhirnya Bin Chan pun segera berkata kepada Serigala Darah apakah Serigala Darah telah menyadari sesuatu Sepertinya mereka dari alam Dewa Darah mungkin telah memprovokasi musuh yang benar-benar mengerikan Mendengar hal tersebut hati dari Serigala Darah pada saat ini bergetar Serigala Darah benar-benar dikagetkan dengan pemandangan yang terjadi di hadapannya sebelumnya Sorot matanya saat menatap Xiaoyan pada saat ini bukan lagi dengan penuh sikap menghina Pada saat ini ekspresi ingin membunuh Xiaoyan namun tak mampu dilakukan benar-benar terpancar dari Wajah Serigala Darah Tingkat pertumbuhan dari Xiaoyan ini benar-benar sangat mencengangkan dan menakutkan Dalam beberapa pertempuran Xiaoyan memenangkan pertempuran benar-benar dengan cara yang aneh Sepertinya Xiaoyan benar-benar beruntung tetapi semua orang tahu bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan Pada saat ini di dalam peringkat poin nama aliansi Xiaoyan awalnya selalu mengikuti tim Fearless di tempat kedua Namun sekarang keberadaan mereka benar-benar menghilang secara langsung dan seluruh bintang Hongmeng benar-benar mendidih Dalam setiap kontes 10.000 alam peluang dari aliansi Xiaoyan ini benar-benar selalu menjadi yang tertinggi Oleh karena itu hilangnya tim dari aliansi Xiaoyan ini berarti akan banyak penjudi yang benar-benar bangkrut Raungan gila bergema di seluruh bintang Hongmeng dan berbagai macam kata-kata kasar benar-benar keluar Pada saat yang sama poin ranking dari tim Fearless pada saat ini kembali meroket Hal itu juga pada akhirnya menunjukkan bahwa para penjudi yang memegang tim Fearless pada akhirnya akan menjadi orang kaya Sementara itu pada saat ini di pulau kematian kabut yang awalnya tebal pada saat ini semuanya seketika tersebar Tempat warisan yang ditempati oleh kelompok Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini segera menunjukkan ledakan seolah-olah akan segera runtuh Menyadari ruangan ini akan runtuh pada akhirnya pada saat ini tim dari serigala darah buru-buru dengan panik mencari jalan keluar Mereka menyadari bahwa sepertinya warisan yang berada di sini pada saat ini benar-benar telah didapatkan oleh Xiaoyan Oleh karena itu mereka pada saat ini memutuskan untuk segera pergi dan meninggalkan kelompok dari tim Sikis dan tim Fearless Pada akhirnya bangunan di sekitar rubu dan cahaya yang menyilaukan pada saat ini segera melonjak Pada saat ini dua kelompok yang tersisa seolah-olah tersedot ke dalam kehampaan sebelum akhirnya mereka segera membuka mata masing-masing Begitu mereka sampai mereka pada saat ini terlihat di sekitar runtuhan bangunan dan semua orang pada saat ini terkejut Pada saat ini tidak ada awan hitam dan bangunan yang hancur di sekitar terlihat biasa-biasa saja Pada saat ini tim Sikis juga menyadari bahwa warisan sebenarnya telah didapatkan oleh Xiaoyan Oleh karena itu mereka pada saat ini memutuskan untuk tidak lanjut mencari warisan yang ada di sini Sebaliknya pada saat ini mereka segera datang ke samping tim Fearless dan memandang ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga menatap ke arah Feng Chan dan Lingfei dan saat ini Xiaoyan segera menangkukkan tangannya Meskipun tim Sikis tidak bisa membantu tim Fearless di akhir dari pertempuran Paling tidak Xiaoyan menyadari bahwa tim Sikis pada saat itu berada di pihak Xiaoyan Xiaoyan pun segera berterima kasih atas bantuan keduanya dan Lingfei serta Feng Chan pada saat ini tersenyum tipis Lingfei pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa mereka tidak bisa membantu Xiaoyan sepenuhnya Terlebih lagi Xiaoyan juga telah membunuh semuanya sendirian tanpa bantuan dari tim Sikis Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum gering dan menggaruk kelapanya Sementara itu Feng Chan pada saat ini bertanya dengan sopan bahwa ia ingin bertanya mengenai warisan seperti apa yang bisa langsung membunuh Jiangya Bahkan seluruh anggota dari tim aliansi Doshan benar-benar dibantai oleh Xiaoyan hanya dengan satu gerakan Xiaoyan sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Feng Chan Xiaoyan bahkan tidak tahu bagaimana Xiaoyan bisa mendapatkan warisan tersebut Semua ini benar-benar sangat aneh dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bingung bagaimana caranya menjawab Melihat ekspresi aneh Xiaoyan yang pada saat ini kebingungan Feng Chan pada akhirnya memutuskan untuk tidak bertanya lagi Feng Chan pada akhirnya berkata agar mereka melupakan hal tersebut jika Xiaoyan merasa tidak nyaman Pada saat ini mereka tidak memiliki banyak waktu dan mereka harus sedikit beristri jahat sebelum pergi ke piringan pusat Mereka pada saat ini harus segera menuju ke ilusi ketiga dan jika tidak maka mereka benar-benar akan tersesat Xiaoyan pun sedikit mengangguk ketika mendengar hal ini sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk mengelurkan tangannya Xiaoyan mengangkat telapak tangannya dan menunjukkan jari tengah jari manisnya kepada Feng Chan dan Ling Fei Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ini adalah warisan yang didapat oleh Xiaoyan Baik Feng Chan dan Ling Fei pada saat ini sama-sama memperhatikan telapak tangan Xiaoyan Mereka sepertinya tidak menemukan petunjuk apapun dan keduanya pada saat ini memiliki keraguan di wajah masing-masing Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan berkata bahwa memang tidak ada yang bisa dilihat Tetapi jari manis ini adalah warisan yang Xiaoyan dapat Jari manis inilah yang membunuh Jiangya dan energi yang ganas yang meledak dari jari manis ini juga Yang melukai serius semua orang dari aliansi Doshan Namun pada saat ini Xiaoyan tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh dari jari tersebut Sepertinya jari ini benar-benar telah berubah menjadi jari biasa Ling Fei dan Feng Chan pun pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya memperhatikan Xiaoyan Yang meletakkan telapak tangannya Keduanya tampak bingung seolah-olah tidak begitu percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga melihat ekspresi aneh Ling Fei dan Feng Chan dan menggaru kelapanya sebelum akhirnya lanjut berbicara Xiaoyan berkata bahwa ini benar-benar agak sulit dipercaya Karena Xiaoyan sendiri juga tidak terlalu mempercayainya Pada akhirnya Feng Chan pun hanya bisa menghela nafas dan menganggukan kelapanya Sebelum akhirnya mulai berkata kepada Xiaoyan Feng San berkata bahwa ia khawatir jari ini memiliki banyak latar belakang yang belum Xiaoyan ketahui Tetapi meskipun begitu tidak akan ada yang bisa merebut warisan tersebut karena ia telah mengenali tuannya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mencoba menjentikan jari manisnya beberapa kali Namun kali ini tidak ada energi kuat seperti sebelumnya Dan sepertinya energi tersebut perlu diakumulasikan sedemikian rupa Tanpa adanya informasi apapun Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan perlu perlahan-lahan mencoba dan mengeksplorasi sendiri apa kemampuan jari ini Pada akhirnya semua orang pada saat ini mengalihkan pandangannya ke arah peti hitam yang sebelumnya keluar dari balik gerbang Semua orang menatap ke arah peti yang terlihat kosong dan hanya meninggalkan beberapa garis yang berlantakan Xiaoyan juga pada saat ini memanfaatkan waktu ketika semua anggota tim Fearless berusaha untuk pulih dan Xiaoyan pergi ke peti mati hitam Bentuk peti ini tidak sederhana dan di dalamnya hanya menampilkan garis-garis yang pagejud Garis-garis ini terlihat jelas dan Lingfei serta Fengchan pada saat ini berusaha keras untuk memahami garis-garis tersebut Tetapi tidak peduli bagaimana mereka menyatukannya hal tersebut benar-benar sia-sia dan mereka tidak mendapatkan apapun Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah garis-garis tersebut sebelum akhirnya Xiaoyan segera merasakan sesuatu Xiaoyan pada saat ini seolah-olah melakukan perjalanan melalui masa lalu Di mata Xiaoyan pada saat ini beberapa kenangan segera muncul dan kenangan ini benar-benar asing Xiaoyan melihat seseorang wanita menatapnya dengan wajah penuh cinta Namun Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa sosoknya masih terlihat seperti bayi Meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini mengetahui bahwa bayi tersebut bukanlah Xiaoyan Tak lama setelah itu pemandangan berubah dengan langit yang pada saat ini yang tidak diketahui Banyak baterai yang tak terhitung jumlahnya menderu di langit Suara perang terdengar di mana-mana dan Xiaoyan melihat seorang pria yang berumuran darah dan menggunakan semua kekuatan terakhirnya untuk membawanya pergi Gambaran terus berubah hingga bocah bayi sebelumnya pada saat ini sudah menjadi seorang pemuda Kehidupannya terus berlanjut hingga sampai kepada masa jayanya dengan balas dendam yang telah membuat pria ini tumbuh dengan gila-gilaan Demi membalaskan dendam orang tua dan dunianya sosok ini terus menjadi lebih kuat dan ketika melihat adegan ini Xiaoyan sepertinya melihat dirinya sendiri karena itu juga yang pada saat ini dialami oleh Xiaoyan Adegan pada saat ini terus berubah dengan pria tersebut yang pada saat ini sendirian dan menantang ruang yang luas Sosoknya melewati darah di sepanjang jalan dengan tumpukan mayat dan sosoknya benar-benar kelelahan serta kehabisan tenaga Gambaran di benak Xiaoyan pada saat ini dengan cepat muncul sebelum akhirnya tiba-tiba berhenti Banyak hal aneh pada saat ini muncul di benak Xiaoyan Namun dari penggalan ingatan itu Xiaoyan juga benar-benar mendapatkan beberapa cerita yang cukup penting Xiaoyan menyadari bahwa sosok pria ini sepertinya protagonis di dalam ingatannya Xiaoyan juga segera menyadari bahwa ingatan ini sepertinya memang benar-benar bukan milik Xiaoyan Di dalam ingatannya ini Xiaoyan juga mendapatkan informasi penting mengenai aliansi dosyan Pada akhirnya pikiran Xiaoyan pun segera kembali ke dunia nyata dan mata Xiaoyan pada saat ini terfokus kepada garis-garis di peti mati Fragmen memori di benak Xiaoyan sebelumnya bukanlah dari gambar atau garis ini Namun setelah Xiaoyan melihat garis-garis ini kenangan itu muncul di dalam benak Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini membungkuk menatap ke arah gadis-garis yang pagejet di hadapannya Xiaoyan mengelurkan tangannya dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di peti mati hitam kecil Pada saat yang bersamaan beberapa kata pada saat ini segera mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan Xiaoyan tiba-tiba terkejut menemukan kata-kata yang bertuliskan jari pelahap kehidupan makam yang mulia Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi kaget di wajahnya Hal itu dikarenakan ketika bayangan hitam sebelumnya muncul di pavilion harta karun Tianji Dewa gunung hitam pernah memanggil Xiaoyan dengan sebutan yang mulia Xiaoyan pun segera menatap ke arah jari manisnya dan berpikir mungkinkah jari ini milik bangsawan itu Melihat ekspresi Xiaoyan yang dipenuhi dengan keterkejutan, Lingfei dan Feng Chan segera menyadari sesuatu Pada akhirnya keduanya segera bertanya apakah Xiaoyan telah melihat sesuatu Xiaoyan tersenyum dan tidak menjawab dan berpikir karena informasi ini sangat penting dan tidak dapat diungkap dengan mudah kepada orang lain Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak memberikan informasi tersebut Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa Xiaoyan tidak melihat apapun dan setelah mengatakan hal tersebut sosok Xiaoyan berbalik dan pergi Beberapa informasi ini masih sangat tidak jelas di benak Xiaoyan Xiaoyan harus mencarnanya perlahan sebelum Xiaoyan tahu bagaimana cara menggunakan kemampuan jari pelahap kehidupan ini Sementara itu baik Lingfei dan Feng Chan pada saat ini tidak bertanya lagi Dan selama periode waktu ini tim fearless juga hampir semuanya pada saat ini pulih Meskipun tidak pulih sepenuhnya tetapi mereka pada saat ini masih bisa bergerak dengan leluasa Hanya rancang yang pada saat ini memiliki ruka yang serius Yeo Feiyu sudah membalut luka rancang dan mementong tulangnya serta lengannya juga telah disegel dengan sumber origin abadi Sepertinya mereka hanya bisa menyambungkan kembali rancang ini ketika mereka kembali ke bintang Hong Meng Semua orang pada saat ini saling memandang dan Xiaoyan pada saat ini memikirkan sesuatu Orang yang datang ke piringan pusat dapat memilih untuk pergi ke ilusi tingkat ketiga Atau mereka dapat memilih untuk keluar dari permainan ini Hal itu dikarenakan bagi banyak orang tempat warisan adalah tujuan akhir bagi mereka Sementara untuk ilusi ketiga memiliki resiko yang benar-benar terlalu besar Oleh karena itu beberapa orang tidak ingin melakukannya Xiaoyan pada akhirnya berkata kepada Yeo Feiyu mengapa mereka tidak membawa senior rancang dan pergi dari sini terlebih dahulu Cederanya terlalu serius Sekarang tim aliansi dosian telah diselesaikan dan mereka akan bisa menyelesaikannya sendiri Yeo Feiyu pun menggertakan giginya dan menatau ke arah rancang yang memang terlihat sangat buruk pada saat ini Sementara itu Lingfei dan Feng Chan pada saat ini segera berkata bahwa waktu mereka hampir habis Mereka harus dengan cepat segera melakukan misi dan pergi ke piringan pusat Lingfei dan Feng Chan pada akhirnya memimpin timnya untuk segera bergegas Xiaoyan juga pada saat ini segera melihat ke sekeliling ke arah tim Fearless Terkecuali rancang yang masih tak sadarkan diri dengan masalah serius Semua orang pada saat ini benar-benar sudah hampir pulih Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada semua orang bahwa sudah waktunya bagi tim Fearless juga untuk pergi Xiaoyan menoleh ke arah Longyi dan pada saat ini meminta Longyi untuk menggendong senior rancang di punggungnya Semua orang pada akhirnya mengangguk dan Longyi pada saat ini segera menggendong rancang dan semua orang segera pergi Sementara itu di piringan pusat pada saat ini sudah banyak tim kuat yang berada di sana Tak lama setelah itu tim Dewa Darah yang dipimpin oleh Bin Chan adalah kelompok pertama yang tiba di cakram pusat Melihat kemunculan kelompok ini tim yang berada di piringan pusat pada saat ini benar-benar melotot Semuanya menyadari bahwa tim dari Dewa Darah ini telah memasuki pulau kematian Semua orang benar-benar tidak pernah menyangka kelompok dari tim Dewa Darah pada saat ini berhasil keluar hidup-hidup Banyak perbincangan pada saat ini segera terjadi di sekitar Mereka pada saat ini sulit mempercayai hal tersebut dan banyak spekulasi pada saat ini segera terungkap Mereka bertanya-tanya apakah tim Dewa Darah ini adalah salah satu dari empat tim yang telah mendapatkan warisan Mungkinkah tim Dewa Darah ini telah mendapatkan warisan dari pulau kematian Seruan dan diskusi pada saat ini terus berdatangan ketika banyak tim melihat ke arah tim Dewa Darah Mereka tiba-tiba dipenuhi dengan kewaspadaan dan pada saat ini banyak perbincangan juga terjadi Mereka pada saat ini berpikir mungkinkah tim Dewa Darah pada saat ini telah menghabisi banyak tim yang berada di belakangnya Namun mengingat kekuatan dari aliansi Doshan sepertinya sangat mustahil bagi tim Dewa Darah bisa mengalahkan mereka Terlebih lagi sepertinya tim Dewa Darah ini tidak memiliki konflik dengan aliansi Doshan Meskipun adanya pertempuran di sana sepertinya pihak yang akan bertempur adalah tim Fearless melawan aliansi Doshan Dengan banyak spekulasi ini banyak mata pada saat ini menatap ke arah kejauhan dan berharap untuk menyaksikan siapakah kelompok berikutnya yang akan datang Tak lama setelah itu dua sosok cantik pada saat ini yang memimpin tim Sikis segera sampai di piringan pusat Semua orang pada saat ini kembali dikejutkan dengan kemunculan dari tim Sikis ini Mereka tentu menyadari bahwa tim Sikis merupakan salah satu tim tertinggi dari alam tertinggi Semua orang pada saat ini mengerutkan kening karena dengan kedua tim ini yang baru saja muncul Kedua tim yang tersisa di belakang hanyalah tim Fearless dan tim aliansi Doshan Jika melihat kekuatannya banyak orang pada saat ini pesimis tim Fearless akan bisa mengalahkan tim aliansi Doshan Mereka berpikir bahwa pertempuran pada saat itu sepertinya benar-benar akan terjadi di antara tim aliansi Doshan dan tim Fearless Pada saat ini banyak juga orang yang mendukung tim aliansi Doshan dan berharap aliansi Doshan akan segera muncul Banyak orang juga yang mengagumi tim Fearless dan pada saat ini mereka bertanya-tanya apakah tim Fearless akan bisa sampai ke piringan pusat Pada saat ini di sisi dari klan dewa api kuno ada juga tiga pria yang berdiri dan mulai berdebat mengenai hal ini Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa Jiyangnya dari tim aliansi Doshan benar-benar sangat kuat Bahkan jika tim Fearless adalah kuda hitam ia khawatir kali ini mereka benar-benar akan dibantai Oleh karena itu pada saat ini ia berpikir sepertinya tim Fearless benar-benar akan tertinggal di pulau kematian Jiyangnya dari tim aliansi Doshan ini tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan yang bagus di hadapannya Menanggapi hal tersebut pada saat ini seorang pria lainnya berkata kepada sosok yang baru saja berbicara yang bernama Weikai Sosoknya bertanya pernahkah Weikai melihat pria yang memimpin tim Fearless sebelumnya Sosok tersebut sangat akrab dengan jalan api dan agak mirip dengan aura beberapa tetua Weikai pun menggelengkan kelapanya dan berkata kepada sosok yang sebelumnya berbicara yang bernama Jing Chen Tao Weikai bertanya apakah Jing Chen Tao pada saat ini benar-benar mabuk Pemimpin dari tim Fearless ini berasal dari alam bawah dan bagaimana mungkin itu bisa terjadi Jing Chen Tao pada saat ini masih menolak menyerah menghadapi perkataan dari Weikai Pada akhirnya ia segera berkata kepada pria yang merupakan pemimpin mereka yang bernama Zhou Chang'an Jing Chen Tao berkata kepada Chang'an apakah Chang'an pada saat sebelumnya bisa merasakannya Menanggapi hal tersebut Chang'an pada akhirnya segera berkata bahwa kepala klan King Zi pernah memberitahunya sesuatu Kepala klan berkata mungkin Chang'an akan bertemu dengan seseorang di dalam perjalanan ini yang juga memahami dao api Selain itu orang tersebut memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan klan dewa api kuno mereka Saat ini tampaknya apa yang dikatakan oleh kepala klan King Zi ini mungkin memang benar Jika semua itu memang benar bukankah semuanya akan menjadi buruk jika mereka tidak membantu tim Fearless ini Mendengar hal tersebut Jing Chen Tao pada saat ini menghentakkan kakinya dan tampak marah Jing Chen Tao segera bertanya mengapa saudara Zhou Chang'an tidak memberitahunya lebih awal Pada saat ini ia khawatir tim Fearless sudah dibunuh oleh tim aliansi Doshan di sana Bukankah semuanya benar-benar sudah terlambat dan semuanya pada saat ini benar-benar sudah menjadi semakin buruk? Mendengar hal tersebut pria bernama Zhou Chang'an hanya bisa menggaru kelapanya dengan ekspresi konyol Ia pada akhirnya segera berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar sedikit pelupa Kedua orang yang mendengar perkataan dari Zhou Chang'an ini pada saat ini hanya bisa menghilangkan kelapa mereka Sementara itu pada saat ini mata semua orang yang berada di piringan pusat tampaknya sedang menunggu kehadiran suatu kelompok Mereka semua pada saat ini benar-benar ingin tahu siapakah yang selamat pada akhirnya Setelah beberapa saat di mata yang penuh harap sekelompok sosok pada saat ini segera muncul di hadapan semua orang Ketika mereka melihat pemandangan ini semua orang pada saat ini benar-benar terjekut Yang mereka lihat pada saat ini bukanlah tim dari aliansi Zhou Chang'an melainkan tim Fearless yang berjalan perlahan Sekelompok sosok mendarat di piringan pusat di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya Untuk sementara waktu banyak tim di seluruh piringan pusat pada saat ini terdiam Beberapa spekulasi juga pada saat ini kembali terdengar di sekeliling Mereka berpikir mungkin tim aliansi Zhou Xan ini tidak bertarung dengan tim Fearless Mungkin saja pada saat ini tim dari aliansi Zhou Xan yang dipimpin oleh Jiang Ya masih berada di belakang Namun keraguan tersebut pada saat ini terbantakan setelah mereka melihat sosok yang pada saat ini dibopong oleh Zhou Xan Mereka mengenali sosok tersebut yang merupakan Jiang Ya yang pada saat ini terlihat terkulai lemah Namun sebelum semua orang bisa mengkonfirmasi hal tersebut pada saat ini suara nyaring segera terdengar di udara Suara tersebut berkata bahwa berikutnya adalah ilusi ketiga dan hari terakhir dari kompetisi 10.000 alam Suara tersebut lanjut mengumumkan peringkat poin pada saat ini di mana tempat pertama diduduki oleh tim Fearless Begitu suara ini keluar semua tim di piringan pusat menatap satu sama lain Setelah itu mereka menatap ke arah kelompok yang dipimpin oleh tim Xiaoyan dan merasakan bulu kuduk mereka berdiri Bersamaan dengan hal tersebut suara yang baru saja terdengar juga menjelaskan bahwa aliansi Zhou Xan pada saat ini telah menghilang di dalam daftar nama Begitu semua orang mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar tercengang Mereka menyadari bahwa hanya ada dua kemungkinan untuk menghilang dari daftar nama Kemungkinan tersebut aliansi Zhou Xan mundur dari permainan atau seluruh pasukan telah dimusnahkan Semua orang pada saat ini memandang ke arah tim Fearless seolah-olah sedang melihat monster Pada akhirnya mereka juga seketika menyadari sepertinya sosok yang pada saat ini dibobong oleh salah seorang anggota dari tim Fearless benar-benar jiang ya Tampaknya tim Fearless benar-benar telah menyebabkan kehancuran dari aliansi Zhou Xan Jika begitu permasalahannya bukankah tim Fearless ini benar-benar memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan? Mereka benar-benar tidak hanya mengalahkan tim dari aliansi Zhou Xan tetapi langsung membunuh semua orang yang ada di tim aliansi Zhou Xan Sementara itu di sisi lain tim Fearless pada saat ini masih berjalan dengan perlahan untuk menuju ke pusat dari pilingan utama Xiao Zhan pada saat ini membobong mayat jiang ya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya Melihat hal tersebut Nan Erming pada saat ini segera berubah menjadi berambut merah dan segera memarahi Xiao Zhan Xiao Zhan pun segera menoleh dan pada saat ini segera meminta maaf kepada sosok yang ternyata adalah Raja Sisik Naga Rupanya tubuh fisik dari jiang ya ini akan digunakan sebagai wadah untuk Raja Sisik Naga Sementara itu untuk Xiao Zhan Hui pada saat ini sebelum ia mendapatkan tubuh fisiknya Xiao Zhan Hui benar-benar harus terlebih dahulu menghilangkan kutukan dari tubuhnya Tim Fearless pada saat ini terus berjalan sebelum akhirnya berhenti di tempat yang pada saat ini relatif sepi Sementara itu di sisi lain pada saat ini orang-orang dari klan Dewa Api Kuno juga memiliki mata yang jerah dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Tim Fearless pada saat ini benar-benar menghancurkan aliansi Doshan secara keseluruhan Sementara itu pada saat ini Xiao Zhan segera bergegas ke arah Yeo Feiyu dan rancang Xiao Zhan lanjut mengantar mereka berdua ke susunan teleportasi dan pada saat ini Xiao Zhan segera berbicara kepada Yeo Feiyu Xiao Zhan mengucapkan terima kasih atas bantuan kedua senior Jika bukan karena bantuan kedua senior Xiao Zhan benar-benar sudah lama mati Oleh karena itu pada saat ini Xiao Zhan berjanji Xiao Zhan pasti akan bergabung dengan kuil kuno setelah pertandingan Yeo Feiyu pada saat ini hanya tersenyum dan menganggukkan kelapanya dan berkata agar Xiao Zhan selalu menjaga kondisinya Yeo Feiyu akan menjaga saudara senior rancang dengan baik Waktunya hampir habis dan adik junior harus berhati-hati di dalam ilusi ketiga Mereka akan menunggu adik junior di bintang Hong Meng dan mereka pada saat ini benar-benar harus berpisah Xiao Zhan pun menganggukkan kelapanya sementara Yeo Feiyu pada saat ini segera bergegas dan keduanya segera menghilang Setelah itu sosok Xiao Zhan pun segera kembali ke piringan pusat di mana tempat Tim Fearless berada Begitu Xiao Zhan tiba pada saat ini sebuah suara segera terdengar di belakang Xiao Zhan Suara tersebut bertanya bukankah ini adalah saudara yang bernama Xiao Zhan Begitu suara ini terdengar di telinga Xiao Zhan, Xiao Zhan pada saat ini segera terdiam Xiao Zhan tidak merasakan niat membunuh apapun dan Xiao Zhan memutuskan untuk dengan tenang berbalik perlahan Xiao Zhan melihat sekelompok sosok yang pada saat ini muncul di hadapannya Adegan ini sekali lagi menimbulkan beberapa diskusi di piringan pusat Banyak orang pada saat ini bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh klan dewa api kuno Sementara itu kembali ke Xiao Zhan yang pada saat ini memperhatikan semua wajah yang terlihat asing Tetapi alis mereka bertiga pada saat ini seperti terbakar oleh api dan mungkin persepsi mereka tentang api benar-benar sangat tajam Dari sini Xiao Zhan bisa merasakan rasa keakraban yang melonjak di antara mereka Xiao Zhan pada akhirnya mengangguk dengan lembut ketika menatap ke arah tiga sosok yang merupakan pemimpin dari klan dewa api Xiao Zhan pada akhirnya menanggukkan tangannya dan bertanya apakah ada sesuatu yang ingin didiskusikan Pemimpin klan dewa api kuno bernama Zhou Chang'an pada saat ini juga segera menanggukkan tangannya ke arah Xiao Zhan Sosoknya segera memperkenalkan bahwa mereka berasal dari klan dewa api kuno dari lima alam tertinggi Sepertinya saudara Xiao Zhan juga telah mengetahui mengenai klan dewa api kuno Ketika mendengar hal ini Xiao Zhan benar-benar sedikit terkejut Pertempuran Xiao Zhan sebelumnya benar-benar sangat sengit dan Xiao Zhan tidak memperhatikan adanya klan dewa api kuno Sekarang ketika Xiao Zhan tiba-tiba mendengar nama ini Xiao Zhan teringat bahwa guru dari kedua anaknya berasal dari alam tinggi ini Xiao Zhan pada akhirnya mengenang dan tanpa sadar menyebutkan nama klan dewa api kuno dan sosok bernama King Xi Setelah mendengar hal ini ketiganya pada saat ini saling memandang Mereka segera menyadari bahwa mereka tidak mengenali orang yang salah Pada akhirnya Xiao Zhan segera berkata sambil tersenyum bahwa King Xi adalah pemimpin klan mereka Jika begitu permasalahannya dan jika ia menebak dengan benar Bukankah Xiao Xiao dan Xiao Lin pasti adalah dua anak dari saudara Xiao Yan Xiao Yan pun sedikit terkejut saat mendengar nama kedua anaknya pada saat ini disebutkan Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa itu memang benar Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan semangat dan memutuskan untuk bertanya kepada mereka Xiao Yan berkata bahwa ia ingin menanyakan kepada saudara-saudara apakah anak-anak Xiao Yan baik-baik saja Xiao Zhan pun tersenyum ketika melihat penampilan Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar Tertarik ia pada akhirnya lanjut berkata bahwa kedua bocah nakal ini telah mewarisi pemahaman Xiao Yan tentang api Mereka telah memperoleh warisan yang sebenarnya dari beberapa tetua di klan Selain itu kekuatan mereka juga pada saat ini telah naik gila-gilaan dan mereka merupakan dua jenius termuda di klan Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Chang'an, Xiao Yan pada saat ini segera menghela nafas lega Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa kedua anaknya begitu diberkati sehingga mereka bisa langsung memasuki alam superior seperti itu untuk berlatih Xiao Yan pada akhirnya kembali menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada ketiganya Xiao Yan lanjut bertanya bahwa ia pada saat ini ingin tahu siapakah nama dari para saudara Ketiganya pun segera memperkenalkan diri bahwa mereka bernama Xiao Chang'an, Jin Chen Tao, dan Wei Kai Xiao Yan pun tersenyum lembut dan menangkupkan tangannya serta memperkenalkan dirinya Setelah itu Xiao Yan menyarankan bahwa mereka pada saat ini harus mengambil langkah untuk berbicara Ada terlalu banyak orang disini dan benar-benar berisik dan mereka harus mencari tempat untuk berdiskusi Ketiganya pun mengangguk hingga pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera memimpin klan Dewa Api Kuno ke tempat tim Fearless Melihat kedatangan dari klan Dewa Api Kuno ini, semua tim yang berada di sekitar pada saat ini dengan bijak menyingkir dan menyerahkan posisi mereka Dengan kedatangan klan Dewa Api Kuno ini, semua orang pada saat ini benar-benar tidak akan bisa lagi memandang tim Fearless dengan tatapan remeh Femi Kыш Kau